Selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada Kembali lagi di channel Denma Selamin Yang pada kesempatan malam ini Kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan Membuat tutorial dengan judul Cara merawat ayam yang sedang ganti bulu Ataupun ayam yang sedang mabung Kemudian pada rekan-rekan semuanya Untuk video tutorial agar cepat rontok Ataupun cara mengatasinya Sudah pernah saya buat videonya Kemudian setelah ganti bulu Juga sudah saya buatkan videonya Tetapi untuk cara merawat ayam yang sedang ganti bulu Itu belum saya buat videonya Tidak panjang lebar akan saya jelaskan Cara merawat ayam yang sedang ganti bulu Untuk yang nomor satu yaitu Biarkan saja ayam berada di bok Kemudian jangan sampai diletakkan di kandang umbaran Kenapa tidak boleh diletakkan di kandang umbaran Ditakutkan nanti bulu ayam ada yang tumbuh ada yang belum Kemudian ayamnya nanti kipu Kalau di tanah biasanya ayam itu sering kipu Tetapi kalau sering kipu bisa dimungkinkan nanti bulu baru Bulu yang baru tumbuh itu akan rusak Saya lanjutkan cara merawat ayam yang sedang ganti bulu Ataupun mabung Untuk yang nomor dua yaitu Jangan dikasih makanan kering Ini rekan-rekan akan saya jelaskan Antara makanan kering dan makanan basah Untuk ayam yang sedang ganti bulu Sebagai contoh Jika ayam kita yang sedang mabung Bulunya belum rontok semua Ada beberapa yang belum rontok semua Maka ayam tersebut dikasih makanan kering Ini bertujuan kalau diberikan makanan kering Yaitu bulu itu akan rontok Untuk mempercepat rontok Bisa juga diberi makanan dicampur dengan terasi Dilolohin terasi diberikan kepada ayam Satu minggu satu kali itu boleh Nanti bulunya itu akan rontok Kemudian kalau bulunya sudah rontok semua Ini rekan-rekan jangan terlalu cepat dulu Dikasih makanan kering Kalau dikasih makanan kering Itu bisa dimungkinkan Nanti bulu ayam akan keriting Sebaiknya jika bulu ayam sudah rontok semua Kemudian bulu-bulu baru mulai tumbuh Sebaiknya dikasih makanan basah Ini bertujuan kalau dikasih makanan basah Justru bulu ayam itu akan cepat tumbuh Juga tumbuhnya subur Kemudian pada rekan-rekan semuanya Apa yang dimaksud makanan basah Yang diberikan pada ayam yang sedang Ganti bulu ataupun mabung Untuk makanan basah yang dimaksud Adalah silakan rekan-rekan ambil nasi Kemudian dicampur dengan dedak Kemudian dicampur air Itu namanya makanan basah Itu bisa diberikan pada ayam yang sedang ganti bulu Yang bulunya sudah mulai tumbuh semua Kalau dikasih makanan kering Sebagai contoh Jagung itu makanan kering Beras merah itu makanan kering Pur 594 Tanpa dicampur air itu makanan kering Jadi rekan-rekan bisa membedakan Untuk makanan kering dan makanan basah Untuk ayam yang sedang ganti bulu Saya lanjutkan cara merawat ayam yang sedang ganti bulu Ataupun mabung Untuk yang nomor tiga Yaitu Jika ada beberapa lembar Terutama ini yang sering akan lama Rontoknya adalah bulu ekor dan bulu sayap Kalau bulu ekor ataupun bulu sayap Itu bulunya sudah tua Kalau sudah mabung berarti sudah tua Maka yang lama sekali rontok Silakan bisa oleh rekan-rekan dicabut Kemudian kalau sudah dicabut Itu tidak bermasalah Nanti agar cepat tumbuh Agar cepat tumbuh Yang bulu tersebut baru dicabut Nanti kalau sudah mulai tumbuh Kemudian sering dimandikan Maka bulu tersebut akan tumbuhnya normal Untuk yang nomor empat Yaitu Ayam yang sedang mabung Yang berada Di box saja Jangan sekali-kali Itu rekan-rekan sering memegang ayamnya Kenapa tidak boleh sering memegang ayamnya Dikarenakan banyak bulu muda yang tumbuh Kemudian kalau kita memegang Maka bulu muda tersebut akan tersentuh Ayamnya akan kesakitan Kalau kita sering memegang Ayam yang sedang ganti bulu Ayam tersebut lama-lama itu turun mental Saya lanjutkan Cara merawat ayam yang sedang ganti bulu Untuk yang nomor lima Yaitu Sering kita jumpai Ayam yang setelah mabung Itu bulunya mulai tumbuh Banyak kita jumpai Bulunya keriting Kenapa terjadi bulu ayam keriting Dikarenakan Ini rekan-rekan Mungkin ayamnya dijemur Jangan sampai ayam yang sedang Sedangkan dibulu Itu jangan dijemur Kalau ingin menjemur Bulu ayam sudah rontok semua Kemudian bulunya sudah tumbuh Kemudian ayam tersebut Harus dimandikan terlebih dahulu Kalau tidak dimandikan terlebih dahulu Kemudian rekan-rekan menjemur Maka dimungkinkan Ayam tersebut bulunya akan keriting Jadi pada rekan-rekan semuanya Jika ingin menjemur ayam Ayam tersebut harus dimandikan terlebih dahulu Kemudian Untuk menjemurnya Juga tidak boleh berlebihan Yang dimaksud berlebihan adalah 30 menit ke atas Karena nanti kalau terlalu lama penjemuran Mungkin terkadang menjemurnya 1 jam Bulu ayam sudah kering Maka bisa dimungkinkan Bulu ayam tersebut yang tumbuh akan jadi keriting Saya lanjutkan Cara merawat ayam yang sedang ganti bulu Untuk yang nomor 6 Yaitu Jika bulu yang sudah rontok Itu sudah rontok semua Kemudian bulu ayam Sudah mulai tumbuh Sudah mulai tumbuh secara merata Sudah agak panjang Maka bisa 2 hari sekali Ayam tersebut dimandikan Kemudian setelah dimandikan Ayam tersebut dijemur Kemudian untuk lamanya penjemuran Kurang lebih 30 menit Tetapi Kalau ayamnya jarang dimandikan Bisa dimungkinkan Juga bulu ayam akan keriting Daripada rekan-rekan semuanya Jika ayam tersebut sudah Sudah mulai tumbuh bulu Silakan ayam tersebut 2 hari itu sering dimandikan Dalam arti Hari ini dimandikan Kemudian 2 hari lagi dimandikan Agar bulu ayam itu tumbuhnya rapi Juga bulunya akan subur Kemudian pada rekan-rekan semuanya Jika bulu ayam tersebut Belum tumbuh secara merata Belum maksimal Jangan terburu-buru Rekan-rekan jangan terburu-buru Dikasih makanan kering Sebagai contoh Untuk ganti bulunya Kurang 1 bulan Sudah banyak bulu tumbuh Tetapi belum merata Kemudian rekan-rekan Terlalu dini Memberikan makanan kering Maka bisa dimungkinkan Ada beberapa lembar Ataupun beberapa helai Bulunya keriting Jadi pada rekan-rekan semuanya Untuk pemberian makanan kering Jangan tergesa-gesa Nunggu ayam tersebut Sudah selesai Ganti bulu Saya lanjutkan Cara merawat ayam yang sedang Ganti bulu Untuk yang nomor 7 Yaitu Jika bulu ayam sudah Rontok semua Kemudian bulunya sudah mulai tumbuh Bisa diberikan Satu minggu dua kali Dikasih minyak ikan Kemudian pada saat Pemberian minyak ikan Sebagai contoh Hari ini diberikan Satu butir Satu butir Minyak ikan diberikan pada ayam Kemudian Tiga hari lagi Ataupun empat hari lagi Dikasih satu butir Pada intinya Satu minggu diberikan Dua kali Untuk minyak ikan Agar pertumbuhan bulu Juga subur Disamping Tadi sudah saya sampaikan Ayam harus dua hari sekali Dimandikan Agar bulu tumbuhnya Rapih Demikian Pada rakan-rakan yang satu B Sudah saya jelaskan Cara merawat ayam Yang sedang ganti bulu Tadi sudah saya sampaikan Untuk yang nomor 1 Biarkan ayam berada di box saja Jangan dikadang umbaran Ditakutkan nanti Bulu baru mulai tumbuh Ayam tersebut kipu Nanti akan banyak Bulu yang rusak Kemudian Untuk yang nomor 2 Yaitu Rakan-rekan harus bisa Membedakan Antara makanan kering Dan makanan basah Makanan kering Diberikan pada saat Ayam belum mabung Sebagai contoh Banyak bulu Yang belum rontok Maka bisa diberikan Makanan kering Sebagai contoh Fur 594 Itu akan mempercepat Rontoknya bulu Kemudian Dikasih terasi Juga akan cepat Rontok Tetapi Jika sudah Rontok semua Jangan sekali-kali Dikasih makanan kering Untuk makanan yang pas Adalah makanan basah Kemudian Untuk yang Nomor 3 Yaitu Jika ada Bulu tua Yang tidak Rontok-rontok Boleh oleh Rekan-rekan Bulu tersebut Dicabut Kemudian Untuk yang Nomor 4 Yaitu Ayam yang sedang Mabung Ataupun Ganti bulu Kemudian Bulu sudah Mulai banyak yang tumbuh Jangan Sering dipegang Kalau sering dipegang Karena banyak Bulu muda Nanti Ayamnya kesakitan Kalau sering Dipegang Bisa dimungkinkan Ayamnya Nanti akan turun Mental Kemudian Untuk yang Nomor 5 Yaitu Penyebab Bulu ayam Keriting Yaitu Rekan-rekan Ayamnya Dijemur Tetapi Tidak Dimandikan Kemudian Bisa jadi Dijemur terlalu lama Juga bisa menyebabkan Bulu ayam Keriting Kemudian Terlalu dini Memberikan Makanan kering Bulu ayam Juga bisa Dimungkinkan Keriting Kemudian Untuk yang Nomor 6 Yaitu Jika Bulu ayam Sudah Rontok semua Dan Bulu Sudah Mulai Tumbuh Panjang Maka Ayam tersebut Harus sering Dimandikan 2 hari Sekali Dimandikan Kemudian Ayam tersebut Dijemur Kemudian Untuk Lamanya Menjemur Tidak Boleh Berlebihan Hanya 30 menit Kemudian Untuk Yang Nomor 7 Yaitu Jika Bulu Ayam Sudah Rontok Semua Dan Mulai Banyak Yang Tumbuh Maka Bisa Diberikan Minyak Ikan Satu Minggu Itu Dua Kali Demikian Pada Rekat-rekan Yang Satu B Sudah Saya Jelaskan Cara Merawat Ayam Yang Sedang Ganti Bulu Jika Rekat-rekan Di rumah Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Pasti Akan Saya Jawab Terima kasih Saya Denmas Selamin Selamat Malam